Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Setelah hari jeda kemarin Cabang catur SEA Games kembali melanjutkan Babak kelima dan ke enam hari ini kawan Dan saat rekaman video ini Babak enam masih berlangsung Jadi saya tidak bisa mengupdate hasil babak 6 Babak ke enam kawan Mungkin insya Allah besok pagi kita akan ulas Update dari babak ke enam Sementara hanya bisa mengupdate hasil Sampai babak ke lima Berikut ini kawan hasil dari empat pemain kita Beserta posisi di kelas semen Sampai babak ke lima Nofrindra tadi kalah kawan di babak ke lima Atas pemain Singapura Jin Yautin Padahal Jin Yautin ini sempat di kalahkan oleh Ervan pada babak ketiga Dan Ervan sendiri tadi bermain remis Melawan unggulan pertama tuan rumah Menjadikan posisi Ervan tetap kokoh kawan di posisi puncak Sedangkan Nofrindra ini turun ke posisi ke tujuh Setelah sebelumnya di posisi kelima kalau tidak salah Dan di kategori wanita Iren kembali memetik kemenangan mengalahkan wakil Malaysia Menjadikan posisinya mulai merangkak naik kawan ke posisi keempat Sedangkan Citra Dewi ini menang di babak kelima Dan kembali memimpin kelas semen Dan game yang akan kita ulas ini Lagi-lagi saya pilih game yang Iren sukandar kawan Karena game yang sangat menarik untuk kita ulas Mirip dalam permainannya Iren di babak keempat kemarin Dan lawannya adalah Woman Fidemaster Li Tingtan dari Malaysia Tentu dengan melihat gelarnya saja Perbedaan elo sudah sangat jelas kawan Elonya Fidemaster ini sekitar 2087 Cukup menonjol perbedaannya Tapi kita lihat saja bagaimana kak Iren Meladeni permainan Woman Fidemaster ini Kali ini Iren pegan putih mengawali permainan dengan pion E4 Pion E15 pemain Malaysia ini Selanjutnya Kuda F3, Kuda C6, Gajah B5 Tidak bermain dengan Italia yang sering kita lihat Saat Iren pegang putih Pion G6 hitam memilih variasi Viacento Atau variasi Smislav Yang dipopulerkan oleh juara dunia kelima Kalau tidak salah kawan atau ke enam Vasilis Smislav Dan disini Rokado oleh Iren Kuda berkembang ke E7 Bertransposisi ke bentuk Kozio Defense Disini Pion C3 Disini Hitam melanjutkan dengan Gajah G7 Persiapan Rokado pendek Pion D4 langsung menyerang pion pusat Dan tantangan pertukaran pion diterima oleh hitam Dipukul balik oleh pion C Dan selanjutnya Kuda juga siap untuk menepati spot peta C3 Disini Hitam membalas dengan serangan balik Di peta pusat juga dengan pion D5 Menantang pertukaran pion Diterima oleh Iren Dipukul balik oleh kuda Dan ini memberikan kesempatan Iren Melihat pelajur E yang terbuka Memanfaatkan tempo Mengeluarkan petengnya skak Ditutup oleh Gajah di E6 Dan Iren melangkah kuda ke E5 Memberikan pressure bagi kuda C6 ini kawan Ingin mendapatkan atau memenangkan satu pion Tapi langkah ini kawan Kurang kuat menurut engine Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini Tetap melanjutkan pengembangan para perwira Yang belum berkembang di side menteri ini kawan Masih ada gajah, masih ada kuda Melanjutkan pengembangan kuda C3 bagus Gajah ke peta G5 juga bagus Ataupun sikat kuda di peta C6 ini Jadi tiga pilihan utama adalah seperti itu kawan Bukan kuda lompat ke peta E4 Tapi Iren merupakan pemain yang tentu saja Tidak asal melangkah kawan Dia sudah memperhitungkan segalanya Rokado oleh Hitam Disini Iren ambil atau bertukar kuda Pukul kuda C6 Dipukul balik oleh Ion Dan Iren menang satu pion dengan variasi seperti ini Dan menjadikan pion hitam terpisah-pisah seperti ini kawan Di side menteri Beteng B8 Iren melanjutkan pengembangan kuda C3 Menantang pertukaran kuda kawan Ditolak Hitam bermain dengan beteng B4 Bukan pilihan terbaik juga Pilihan terbaik kuda inilah yang lompat ke peta B4 Kalaupun bertukar kuda seperti ini kawan Akan membantu putih untuk mendapatkan pion pusat yang cukup solid Akan memberikan keuntungan Bagi putih Terbukanya diagonal gelap Bagi aktivitas gajah untuk menyerang beteng juga bisa jadi Atau didapat oleh putih kawan Jadi pertukaran kuda bukan pilihan terbaik Beteng B4 tadi dimainkan oleh hitam Tentu incaran beteng ini adalah pion yang ada di peta D4 ini kawan Dengan dukungan gajah gelapnya Dibiarkan saja oleh Iren Tidak di pick up dengan gajah di peta E3 Ataupun manuver kuda juga ke peta E2 Dia membiarkan saja pionnya ini disikat oleh salah satu perwira hitam ini nanti Dia bertukar gajah terlebih dahulu gajah pukul kuda D5 Dan disini tidak langsung dipukul balik oleh gajah Yang merupakan pilihan terbaik bagi hitam kawan Hitam terburu-buru ambil pion D4 ini Dengan tujuan nanti bisa pukul balik gajah ini Kemudian dengan gajah sekarang mendapatkan tempo ambil pion Dengan serangan pada menteri putih Tapi langkah ini adalah langkah blunder Coba lihat indikator langsung naik ke atas kawan Banyaknya Iren putih Dia langsung naik ke atas Dengan keunggulan nilai evaluasinya sekarang 5,6 Posisinya sangat menguntungkan bagi Iren pada posisi ini Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah terbaik bagi putih Atau bagi Iren di langkah berikutnya kawan Bukan langkah kemenangan masih panjang Tapi dengan langkah ini akan mendominasi permainan kawan Coba hitung kawan beberapa langkah Apakah 2 atau 3 langkah Untuk memastikan langkah ini adalah langkah terbaik Bahkan langkah brilian oleh Iren Apakah sudah ketemu? Apakah kalian melangkah gajah ke peta D2 memblokade ancaman? Atau berbalik mengancam menteri membuat langkah pengorbanan disini? Atau kalian sikat gajah ini dengan beteng? Atau gajah pukul gajah kawan mengorbankan menteri? Iren melakukan pertukaran ini atau gajah pukul gajah Dia mengorbankan menterinya Mempersilahkan hitam ambil menterinya Inilah yang dilakukan oleh Iren Dan hitam ambil menteri Tak ada pilihan terbaik kawan pada posisi seperti ini Apabila kalian pukul gajah ini terlebih dahulu Ya menteri bergeser kawan Menghindari ancaman beteng dan putih Untung satu perwira Jadi tak ada untungnya untuk menolak tidak pukul menteri putih ini Hitam pukul menterinya Iren Dan Iren melanjutkan pukul balik dengan beteng Dengan tempo juga menyerang menteri Jadi nanti punya tempo untuk menyelamatkan gajahnya ini kawan Kalau sekarang menteri hitam nekat ambil beteng ini dengan tempo skak Masih bisa dipukul balik oleh kuda Pion pukul gajah Putih masih untung atau unggul satu perwira Di posisi ini Iren sudah sangat unggul kawan Di sini menteri bergeser ke H4 Selanjutnya gajah mundur ke B3 Gajah ke D4 bukan ke peta E5 ini kawan Memberikan tekanan sekarang pada pion yang ada di peta F2 Dengan dukungan menteri Dan diantisipasi dengan gajah E3 Bukan pilihan terbaik sebetulnya juga Pada posisi ini pion G3 lah yang menjadi pilihan terbaik kawan Gajah ke E3 menantang pertukaran Diterima, dipukul balik oleh pion Selanjutnya menteri ke E7 Mengincar pion Nanti bisa mendapatkan tempo skak di sini Diantisipasi dengan kuda D5 Melindungi pionnya Juga berbalik memberikan ancaman bagi menteri Juga memberikan pressure bagi pion yang ada di peta C7 Menteri bergerak ke E5 Untuk tetap memberikan tekanan bagi pion Juga menjaga pionnya Sekaligus menghindari ancaman kuda Beteng A bergeser ke C1 Melepaskan pion B nya kawan Yang bisa dipukul oleh menteri hitam Hitam tidak tertarik Dia lebih memilih menyelamatkan pionnya juga Dengan beteng C8 Dari ancaman kuda serta beteng putih ini Iren melanjutkan dengan beteng bergeser ke F1 Tetap membiarkan pionnya ini diambil oleh menteri hitam Incaran berikutnya Iren adalah pion yang ada di peta F7 Berikutnya kuda ini siap untuk membuka jalur dukungan dari gajah putih kawan Dan dibalas dengan pion C5 Mencoba mendorong kembali untuk memutus akses Dari gajah terhadap kudanya nanti Tapi simple Walaupun didorong ya disikat saja Tapi memang cukup periskan kawan Kalaupun sekarang bermain seperti pion H3 Pion ini didorong disikat juga Nanti bisa disikat hitam Dipukul balik Kuda akan tewas Dengan permainan seperti ini memang Putih masih tetap unggul Tapi nanti dia akan kehilangan dua perwiranya kawan Masih tetap rugi itu ngitungannya bagi putih Oleh karena itu pada posisi ini kawan Iren melangkah gajah ke peta C4 Menghentikan laju pion Tetap mempersilahkan hitam ambil pionnya ini kawan Tapi ancamannya tentu ancaman sekak nanti Peteng siap ambil pion yang ada di peta F7 dan seterusnya Hitam respon dengan raja bergerak ke G7 Untuk menghindari pimpinan yang akan dibuka oleh putih kawan Dan selanjutnya disini pion B3 Mengkoneksikan gajah serta pionnya Dari ancaman menteri hitam ini Dan persiapan di langkah berikutnya Banyak sekali yang bisa dipilih Poli putih Beteng bergeser ke D8 Memberikan pressure bagi kuda Dipake up atau ditambah perlindungannya dengan beteng Selanjutnya pion F5 Disini pion A4 Sekarang kawan posisi pion putih ini Dengan koneksi gajah sudah tidak bisa dibongkar lagi Apalagi pion hitam ini terpisah-pisah Sulit bagi hitam untuk membongkar koneksi seperti ini kawan Sangat kuat posisinya iren di side menteri Pion H5 Mencoba menekan lewat sayap raja dengan pion-pionnya Pion A5 Langkah ini sepertinya tidak perlu dilakukan oleh iren kawan Tetap saja menjaga koneksi antara pion dan gajahnya Membentuk koneksi yang kuat solid Tadi pada posisi ini engine menyarankan bermain dengan pion H4 kawan Ataupun ya raja digeser ke H1 membuat langkah menunggu Pion A5 tadi dimainkan oleh iren Raja hitam bergerak ke H6 dan iren tetap mendorong pionnya kawan Sekarang pion ini sudah mendapatkan penjagaan dari gajah Masih cukup solid juga menghentikan laju pion Nanti pion ini jika ada kesempatan juga direbut Dan bagaimana nanti yang tinggal 2 petak bisa memastikan pion putih ini bisa promosi Itulah rencana iren ternyata Pion H4 Pion H3 Raja hitam mulai naik ke G5 Mencoba membantu serangan kawan Dan dicap dengan peteng naik ke D3 Mencoba membackup lebih pionnya kawan Dan apakah peteng ini juga siap ditumpuk Untuk nanti menantang pertukaran peteng dengan hitam Bisa jadi Raja hitam turun ke H6 Peteng F bergeser ke D1 Raja hitam hanya mondar-mandir saja Ke petak H6 ke G5 Disini dibalas kuda F4 Ternyata menantang pertukaran peteng Akhirnya juga iren ingin menyederhanakan bidak di atas papan Biar tidak ruwet Kata orang-orang warung kopi seperti itu kawan Diterima oleh hitam Dipukul balik dengan peteng Tetap menjaga pionnya kawan Selanjutnya Menteri A1 skak Simple raja naik ke F2 Bukan ke petak ini kawan Nanti posisi raja ini terjepit Dengan memilih petak yang lebih leluasa ini Akan membuat keleluasan bagi raja nanti bergerak Jika ada skak-skak yang berlanjut Menteri ke B2 skak Raja naik ke F3 Menteri ke E5 Persiapan skak disini Diancam dengan beteng D5 Juga memberikan ancaman bagi pion disebelahnya Menteri melakukan skak terlebih dahulu Raja mundur ke F2 Dan menteri hitam mundur ke E7 Ingin tetap menjaga pionnya Selanjutnya Beteng ke D8 Membuat langkah pengorbanan kawan Tujuannya ingin digeser Nanti mendapatkan pion yang ada di petak G6 ini Dengan dukungan kuda Dan apabila pengorbanan ini diterima Jangan sampai diterima kawan karena kuda bisa melakukan skak garbuan Sama persis dengan taktiknya Iren kalau tidak Sarah kemarin juga membuat langkah pengorbanan seperti ini Tapi juga kemarin tidak diterima oleh lawannya Disini hitam respon dengan raja mundur ke H6 terlebih dahulu Untuk menghindari ancaman garbuan Dan barulah nanti menteri bisa ambil beteng Tapi sudah terlambat kawan Beteng bergerak ke H8 skak Raja ke G7 Beteng G8 skak Raja bergeser ke H7 Disini beteng ataupun kuda bisa sikat pion ini sekarang Kira-kira bagus mana kawan Pukul dengan beteng atau dengan kuda Iren memilih langkah terbaik Memukulnya dengan kuda Dengan tempo mengancam menteri kawan Setelah menteri bergeser ke D6 Iren melakukan skak lagi dengan kuda di F8 Di langkah ke 42 ini lawannya Liting Tan menyerah Kenapa pada posisi ini hitam atau Liting Tan ini menyerah? Karena di dua langkah berikutnya Menterinya ini akan tewas kawan Disini tidak banyak pilihan bagi raja untuk melangkah Tentu peta H6 lah pilihan utama Kalaupun menteri ambil kuda ya Dipukul balik oleh beteng putih Raja ke H6 Bila pernah dilajutkan Tentu saja beteng bisa melakukan skak disini kawan Tak ada pilihan yang bagus Tidak pukul beteng putih Tapi putih masih mempunyai gajah Untuk menghabiskan pion-pion kalian nanti Dengan dukungan raja Dan keunggulan beberapa pion Untung satu pion sementara Iren ini Dan tentu saja Putih akan tetap menang kawan Oleh karena itu pada posisi seperti ini Saat mendapatkan skak disini Nanti memaksa rajanya maju Dan beteng bisa melakukan skak disini Menterinya akan tewas juga Itulah kawan permainan dari Iren Karisma Sukandar Dua babak berturut-turut Kita disajikan game pertukaran menteri Yang sangat bagus kawan Karena memang temponya atau momennya cukup tepat Untuk melakukan pertukaran menteri Seperti itu Akhirnya Iren tanpa menteri pun Mengobrak abik pertahanan hitam Seperti ini Membuat lawan menyerah di langkah ke-42 Semoga saja di beberapa game yang tersisa Tetap memberikan hasil yang positif Dan memenuhi target untuk menjadi juara umum Di cabang jatur ini DC Games Hanoi Vietnam Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih